ini adalah cap jahe ya kalau di Jawa namanya cap jahe bukan capcai ini adalah makanan khas Jawa ya namanya di Jawa itu namanya cap jahe tuh enak banget kita makan enggak cap jahe cap jahe apa di Jawa pernah cap jahe cap jahe cap jahe bukan cap jahe coba kayak gitu kok cap jahe kan sayuran kayak gini ya ini terigu pakai telur tahu tahu Oh di Jawa itu berarti kita sehati coba dimakan cobain Hai naka Hai anak Hai habisin sama pakai terigu pakai telur Oh iya di Jawa namanya cap jahe ya kalau disini cap jahe tapi kalau disini makanan cines cap cahe sayuran ya Oke udah selamat makan aku mau pulang Hai hari ini aku akan membuat cap jahe Jawa cap jahe Jawa itu beda ya sama cap cahe masakan dari cines ini disini ada wortel terus sayurannya ada sawi hijau kol daun bawang dan daun seledri ini wortelnya setelah di cuci bersih dipotong-potong seperti ini ya lalu untuk bumbu disini ada bawang putih kemiri merica dan garam semua kita haluskan ya Nah ini sudah halus seperti ini lalu kita potong-potong nih untuk isianya ada bakso dan daging nah ini bahan utama untuk membuat cap jahe Jawa ada terigu telur dan kita ambil sedikit bumbu yang tadi dihaluskan ya untuk membuat bahan utama cap jahe Jawa kita kasih air nah ini diaduk sampai kentalannya seperti ini seperti adonan membuat bakwan ya lalu adonannya kita goreng satu persatu hingga kuning keemasan kita balik-balik supaya tidak gosong dan ini dia sudah matang tuh lihat seperti bakwan kita goreng semua hingga matang tuh hasilnya guys ini seperempat terigu jadinya lumayan banyak ya Nah ini adalah bahan untuk membuat cap jahe ini seperti bakwan ya ini sebenarnya dimakan begini aja udah enak nih ini teksturnya seperti bakwan nih keriuk juga nih enak gurih bismillahirrohmanirrohim enak nih pakai cabe juga enak nih seperti bakwan mantap Nah lalu ini bakwannya kita potong-potong ya kita gunting dengan gunting ini gunting khusus ya khusus untuk memotong makanan bukan untuk gunting-gunting barang-barang yang lain ya guys ini bersih kita gunting-gunting seperti ini bisa panjang-panjang bisa kotak-kotak ya semuanya di gunting nah kita akan orak-arik telur dulu ya lalu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tumis sampai harum lalu masukkan bakso dan daging lalu kita masukkan juga wortel masak hingga wortelnya empuk kita kasih gula pasir setengah sendok makan kecap manis kira-kira 3 sendok makan atau sesuai selera ya sauri saus tiram juga 3 sendok makan dan kecap inggris ini sedikit aja ya kita masak hingga bumbu menyerap lalu kita masukkan sayuran kol dan sawi hijau kita masak sampai sayuran layu nah ini dia yang untuk cap jahenya kita masukkan ya dengan orak-arik telur masukkan daun bawang dan daun seledri kita masak semua hingga matang kita bisa menambahkan lagi kecap manis sedikit ya biar meresap ke dalam bakwannya terakhir kita masukkan cabai rawit nih biar mantul tuh lihat mantap sekali nih cap jahit jawanya tuh guys kita coba bismillahirrahmanirrahim ini enak banget manis asin gurih tapi nggak asin banget ya terakhir kita masukkan bawang goreng ini enak banget sudah mantul guys rasanya nah kita angkat ya jadinya lumayan banyak ya penggorengan tuh lihat mantul banget cap jahe jawanya ini dia cap jahe jawa ini enak banget ini mantap kita coba ya seperti apa rasanya nih tuh teksturnya bismillahirrahmanirrahim enak banget enak banget menul-menul nah ini aku mau ngasih buat tetanggaku yang cantik Mbak Fitri ini nanti aku antar ke rumahnya ya dan aku mau ngambilin untuk babi dulu ini perminta-mak cobain sini bagi khedae abik ikin datot sep ou empat dia enak load eh bismillahirrahmanirrahim uang biasa enak banget nah hmmm bikin million tu nih tuh profes ultr less bahsok ada wortel juga, vitaminnya banyak mantap mantap deh, pokoknya enak ya coba deh, aku coba nih ini adalah cap jahe ya kalau di Jawa namanya cap jahe, bukan cap cahe kalau cap cahe itu ada di masakan Chinese ya masakan Chinese food yang sayuran-sayuran itu nah kalau ini terbuat dari tepung terigu yang dibikin seperti adonan bakwan ini dicampur dengan sayuran kita coba ya, bismillahirrohmanirrohim enak banget ini adalah makanan khas Jawa ya namanya di Jawa itu namanya cap jahe enak banget ini makannya pakai cabai seperti mie goreng atau wetio goreng enak banget bagi yang belum pernah mencoba masakan Jawa cap jahe silahkan mencoba pasti ketagihan ini enak banget ya selamat mencoba dan aku mau mengantarkan ke rumah Mbak Fitri nih cap jahe nya Assalamualaikum 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 cap jahe cap jahe apa? di Jawa pernah? cap jahe cap jahe kan? cap jahe bukan cap jahe coba kayak gitu kalau cap jahe kan sayuran kayak gini iya ini kan terigu pakai telur oh di Jawa kayak gitu berarti kita sehati di Jawa dimakan cobain enak kak enak habisin sama pakai terigu pakai telur oh iya di Jawa namanya cap jahe ya cap jahe apa cap jahe? cap jahe tapi kalau di sini makanan cahe cap jahe sayuran ya? oke udah selamat makan aku mau pulang enak 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 enak